Halo Sobat Gizi, di video kali ini kami akan membuat menu selingan bagi pasien ukus peptikum dan TB paru yaitu makaroni skutel kukus. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, memasak makaroni. Yang pertama, tuang 470 ml air ke dalam panci, lalu beri 1 sendok makan minyak dan tuang makaroni. Yang kedua, masak hingga makaroni matang sekitar 3 menit, dan setelah matang, angkat dan tiriskan. Langkah kedua, membuat makaroni skutel. Yang pertama, tuang 1 sendok makan margarin, lalu lelehkan, kemudian tumis bawang putih hingga harum. Yang kedua, masukkan ayam yang sudah direbus dan dipotong, masak hingga berubah warna. Yang ketiga, masukkan tepung secara bertahap, dan masukkan wortel, kemudian aduk hingga merata. Yang keempat, masukkan susu, masak sampai meletup-letup, lalu tuangkan keju, dan aduk hingga merata. Yang kelima, masukkan makaroni yang sudah ditiriskan, lalu tambahkan sedikit garam, lada, kaldu jamur, kemudian aduk hingga merata. Yang keenam, pecahkan 2 butir telur, dan aduk kembali hingga merata. Yang ketujuh, matikan api kompor, setelah itu tuang adonan makaroni tersebut ke dalam cetakan. Kemudian, taburi keju dan oregano, lalu kukus selama 15 menit, dan makaroni skutel kukus siap untuk dihidangkan.